Kepala Bidang Bidang Barga PUPR Provinsi Kelimantan Barat, Syarif Amin Al-Qadri menjelaskan pihaknya sudah membangun jembatan Beli di Jalan Provinsi Sambas Bengkayang di Subah. Dikatakannya, jembatan Beli merupakan jembatan full besi dan biasa digunakan militer saat beroperasi, jadi tidak diragukan lagi kekuatannya. Jembatan itu jembatan komposit namanya, dibangun itu sudah cukup dua tahun 1998. Di bawahnya itu kan dari kayu, ini corbeton. Nah ini yang perusakan ini terjadi pelapukan di bagian gelegar jembatan. Karena bebannya cukup berat, jadi jembatan itu patah. Nah untuk penanganan darurat, sudah kami cek kemarin, itu bentang jembatan yang patah itu 6,5 meter. Dan hari ini, tanggal berapa ini? Tanggal 19 ya? 19. Jembatan darurat bernama jembatan Beli, itu sudah kami mobilisasi dari Pontianak menuju Subah. Dan diperkirakan sore tiba di Subah. Dan besok akan kami rakit. Insya Allah kalau tidak malam ini, besok akan kami rakit jembatan itu. Ya sekitar dua harilah jembatan itu selesai dirakit. Kemudian untuk operate jembatan, memakan waktu dengan total perspekitan jembatan itu sekitar satu minggu. Dan insya Allah dalam satu minggu ini, arus transportasi dari Subah menuju Bengkayang, Sambas menuju Bengkayang akan kembali. Pemasangan jembatan beli sendiri tidak memakan waktu lama. Sekitar 2 hingga 4 hari pengerjaannya. Dan selama jembatan utama dalam proses perbaikan, masyarakat yang melintasi jalan dapat menggunakan jembatan beli tersebut. Sekitar 3 hingga 5 hari pengerjaannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.